Intro Salam sejahtera Malaysia Edmin ingin mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan Hari ini rakyat Malaysia dengan gembiranya menyambut hari kemerdekaan Dan ini menunjukkan kepimpinan politik juga Dan juga rakyat Malaysia menyambut hari kemerdekaan dengan semangat patriotik Tapi saudara-saudara saya dikejutkan dengan satu pendedahan baharu Dari bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Dalam sebuah artikel menurut Tun Mahadir Artikel ini pada 30 Ogos jam 11.45 malam dari Sinar Harian Menurut Tun Mahadir, mengisi merdeka itu jauh lebih sukar Begas Perdana Menteri Tun Dr. Mahadir Muhammad berpendapat Anak muda pada masa kini menyambut merdeka dengan sorakan dan kegembiraan Sedangkan pengisian tersebut jauh lebih sukar untuk difahami Menurutnya, apa yang dikecapi negara pada masa ini Tidak dinikmati rakyat sebelum merdeka Apa yang ada hari ini, tidak seperti sebelumnya Apakah kemuliaan dapat dipertahan selamanya? Akan terpinggirkah bangsa? Akan terlepas lagikah tanah air kita? Katanya dalam satu hantaran, puisi dan video di Facebook pada Rabu Beliau berkata, merdeka bermaksud bebas Tidak terkurung dan terlepas daripada berlenggu Di berlenggu pihak asing Dan ia memerlukan perjuangan yang panjang Ujarnya, tanpa perjuangan Masyarakat terdahulu pasti sukar untuk mencapai Kebebasan seperti hari ini Kekuatan tuah dan jiwa berontak jebat Tidak padam dek zaman Mengalir deras bersama pejuang Melayu Daripada Maharaja Lela Ke Tok Janggut Datuk Bahaman dan Mathilau Begitu juga Tunku Kudin yang syahid Datuk On, Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak Menyambut perjuangan Kita sambut merdeka sebagai tanda Kita tidak lagi dijajah Katanya dalam satu hantaran video di Facebook pada Rabu Mengulas lanjut, beliau berkata Kemerdekaan yang dibayar dengan darah, keringat dan air mata Telah membebaskan negara daripada terus ditindas Jelasnya, selepas mengecapi kemerdekaan Malaysia Berjaya menjadi negara yang cemerlang Dan membangun dengan lebih pesat Kita bebas tentukan halatunjuk kita Kita bergabung dan tubuh Malaysia Dan bertanggung jawab kepada negara kita Kepada rakyat kita Kita bangunkan negara dan berjaya Maka aman dan damai kita bangunkan negara Dengan pesat Kita digelar hari mau Asia merdeka katanya Demikian ucapan ataupun Demikian kenyataan Tun Mahadi Yang dikongsi melalui sinar harian Halo semua, teman-teman dan bapak Salam sejahtera Malaysia Selamat menyambut hari kemerdekaan Saudara-saudara, disamping kita menyambut hari kemerdekaan Disamping kita bersyukur Dengan jiwa ataupun hati yang sangat Sukacita menyambut kemerdekaan Saya melihat dalam sebuah artikel Satu kejutan yang berlaku Di mana disahkan Ada ahli parlimen yang meletakkan jawatan Tuan-tuan dan bapak Dalam satu artikel Dari My Metro Yang bertajuk Artikel dari My Metro yang bertajuk Bergambar macam pelancong Ahli parlimen letak jawatan Seorang ahli dewan tertinggi di parlimen Meletak jawatan sebagai ketua bahagian Hal ehwal wanita Daripada Parti Liberal Demokratik Ataupun LDP Selepas menerima kecaman Akibat tindakannya Memuat naik gambar seperti pelancong Ketika lawatan rasmi di Perancis The Straits Times melaporkan Gambar itu dimuat naik oleh Rui Matsukawa Ketika dalam lawatan penyelidikan bersama Lebih 30 peserta lain Antara 24 dan 28 Julai lalu Ketika lawatan itu Ahli LDP bertukar pendapat dengan Dua dewan parlimen Perancis Mengenai isu seperti penurunan kadar kelahiran Pada 27 Julai lalu Wanita berusia 52 tahun itu Memuat naik beberapa gambar Seperti pelancong di media sosial Ia termasuk gambar dirinya Dan dua peserta lain meniru bentuk Menara Eiffel Di hadapan mercutanda itu Gambar yang sudah dipadamkan itu Menerima kecaman hebat Dalam talian daripada pembayar cukai Yang mempertikaikan bahwa Cukai bukan untuk penggubal undang-undang Menikmati trip melancong yang menyeronokkan Lapor media Jepun Matsukawa juga memuat naik gambar lain Seperti yang diambil di dalam istana Luxembourg Paris Gambar lain yang dimuat naik Juga dipadamkan lapor media Jepun Menerusi hantaran di media sosial Matsukawa memaklumkan Dia berada di Perancis Untuk lawatan sambil belajar Gambar apa ini Ia membuat saya menangis Jika melancong dengan rakan kamu Sila pergi dengan perbelanjaan kamu sendiri Tulis seorang netizen di laman sosial Akhirnya Tuan-Tuan dan Bapak Disahkan Dalam sebuah artikel dari My Metro Bergambar macam pelancong Ahli parlimen letak jawatan Seorang ahli Dewan Tertinggi di parlimen Jepun Meletak jawatan sebagai ketua Bahagian hal ehwal wanita Daripada parti liberal Demokratik ataupun LDP Tuan-Tuan dan Bapak Tuan Mahadir membuat satu pengakuan Yang amat besar pada hari ini Dengan menyatakan Kesediaan beliau untuk ke mahkamah Kita juga tahu baru-baru ini Polis Bukit Aman Telah menyatakan bahawa Akan Memanggil Tuan Mahadir Pada akhirnya saudara-saudara Dalam sebuah artikel dari Biharian.com Tun M. Dakwa Arahan tak boleh sentuh Tiga R Tidak sah Sedia ke mahkamah Ada yang kata Adakah Tuan Mahadir akan dipenjarakan Adakah Tuan Mahadir akan ditangkap Bahkan Spekulasi-spekulasi sebelum ini Adakah beliau akan terus Meletakkan jawatannya Setelah kalah pada PRU 15 Dan pada PRN pun tidak bertanding Pada akhirnya malam ini Tuan-tuan dan perempuan Satu artikel dari Biharian.com Tun Dr. Mahadir Muhammad Mengakui Sedia didakwa di mahkamah Berhubung dakwaan beliau Mengeluarkan kenyataan Berunsur penghinaan Terhadap institusi diraja Baru-baru ini Bekas Perdana Menteri itu berkata Ini kerana Pendiriannya berhubung larangan Menyentuh Isu berkenaan 3R Yang merujuk agama Kaum dan institusi diraja Adalah undang-undang yang tidak sah Dan Dengan Dengan larangan itu Tidak digubal menjadi Sebuah undang-undang yang diluluskan Dan diwartakan di parlimen Saya tidak faham Kenapa saya disoal Kerana Arahan tidak boleh guna 3R tidak sah Kalau nak buat undang-undang Bukan kuasa PM Tetapi Dia perlu Pergi ke parlimen Menurut anda Tuan-tuan-tuan Adakah apa yang dinyatakan Tun Mahadir disini Akan mendapat sokongan Ramai pihak Dalam artikel ini lagi Kalau parlimen lulus Dan diwartakan Sebagai undang-undang Barulah undang-undang itu Berkuasa Tapi PM Buat keputusan Tanpa rujukan Kepada sesiapa Dan ia Kononnya Dijadikan undang-undang Sehingga polis Bertanya kepada saya Macam-macam Katanya ketika menjadi panel Program Minggu Negarawan Yang membincangkan Tajuk Peradaban dan Sosiologi Di Yayasan Kepimpinan Perdana Beliau berkata demikian Mengulas Kenyataan Bukit Aman Yang mengesahkan PDRM Sedang menjalankan Siasatan Keatasnya Berkaitan Kenyataan Berunsur Penghinaan Terhadap Institusi Diraja Dalam pada itu Mahadir menegaskan Larangan Berhubung Isu 3R itu Dilihat sebagai Satu bentuk tekanan Daripada kerajaan Melalui pihak polis Siapa sahaja Bercakap pasal Bangsa Agama dan Raja-Raja Akan disoal oleh polis Ini adalah Satu cara Pendekanan It's a form of torture Ia satu bentuk tekanan Sebab semua orang takut Kalau polis datang Kerajaan guna polis Mengugut rakyat Supaya jangan bercakap Berkenaan perkara Yang kerajaan Tidak boleh jawab Tambah beliau Itu adalah Kenyataan Tun Mahathir Selamat menikmati